PEMIRSA JARATAN KEMISKINAN KEMISKINAN Dan telah hadir di Sudia Mata Najwa, salah seorang korban yang diselamatkan dari penyekapan di Batam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Mbak. Selamat malam. Bagaimana awal mulanya sampai kemudian Mbak ada di Batam? Jauh sekali dari NTT sampai ke Batam. Awalnya begini Mbak, saya ini seorang ibu dari seorang anak dan seorang istri dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan saya tidak punya apa-apa. Saya hidup saya susah. Tanpa rumah, tanpa makan, dan tanpa semuanya. Yang ada daripada diri saya hanya orang tua dengan anak saya. Dan pada bulan Februari, saya tinggal bersama orang tua saya. Ada calon TKW yang datang ke kampung saya dan mengajak saya menjadi TKI. Supaya saya bisa menghidupkan anak saya, juga kedua orang tua saya. Awalnya saya dijanjikan supaya saya bisa mendapatkan uang demi masa depan anak saya. Kerja per bulannya dapat 2 juta 500 dan diberangkatkan secara gratis tanpa potongan gaji. Ya, demi masa depan seorang anak yang tanpa ayah, saya punya niat untuk bekerja di luar negeri. Sempat calon TKW itu tidur di rumahku selama dua malam. Terus aku dibawa ke penampung yang pertama, di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Aku pun di sana sempat sakit. Aku kan sudah satu minggu di sana, terus sempat sakit. Dan mohon sama pemilik PT supaya saya dipulangkan. Tapi mereka mengatakan harus bayar dulu 10 juta ganti rugi selama saya tinggal selama satu minggu di tempatnya mereka. Ya, namanya aku orang susah, tak mungkin aku punya uang 10 juta seperti itu. Saya juga sempat mengatakan apa yang harus saya bawakan. Mereka bilang, ya cuma KTP saja. Ya, okelah karena saya juga orang kampung, orang udik. Di daerah saya belum ada televisi. Jadi saya tidak tahu apakah yang harus saya siapkan seandainya saya pergi ke luar negeri. Jadi dari Ruteng kemudian Mbak dibawakan? Dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta? Ya, padahal perjanjian pertamanya mereka menjanjikan bahwa saya diterbang, maksudnya saya dibawakan dari Ruteng langsung ke Batam. Ternyata apa yang mereka ungkapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka sampai di Bandar Soekarnata mereka mengatakan kita turun di sini. Udah itu kami dibawakan ke Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan itu tempat penampungan calau TKI ini? Ya. Sampai di Tangerang Selatan saya bertemu dengan 200 lebih. Sekitar 250 orang yang ditampung di Tangerang Selatan. Rata-rata dari mana itu Mbak? Rata-rata dari Jawa, juga dari NTT. Jawa dan NTT? Jawanya sebelah mana Mbak sempat? Enggak tahu, cuma nanya saja orang apa, katanya orang Jawa. Sempat ditampung di sana bersama teman-teman. Tapi begitu banyak teman-teman saya yang sudah trauma. Yang ada di tempat penampungan itu? Iya, yang di penampungan di Tangerang Selatan. Kenapa? Ada yang tidak sabar, karena menurut perjanjian yang mereka janjikan bersama mereka, mereka ada di penampungan cuma 1-2 minggu. Ternyata ada teman-teman saya yang mengalami hal yang tidak baik di dalam sana. Ada yang sakit jiwa karena mereka mendapatkan di penampungan 7-8 bulan. Dan orang tua juga anak suami mereka mengharapkan bahwa mereka pergi mencari uang. Ternyata mereka masih ditampung di Tangerang Selatan. Ada juga menemorang teman saya yang mereka kabur dari lantai 4, terjun ke tanah. Tak tahu sampai sekarang, tidak tahu di mana mereka. Dan begitu banyak tantangan yang kami alami dalam penampungan itu. Air minum tidak mencukupi. Makan pun tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan kepada kami. Bahwa makan itu 3 kali sehari. Ternyata makannya cuma nasi putih sama sayur saja. Kadang ada ikan, ada daging cuma 1 kali 1 minggu. Itu kalau ada. Tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti membantu saya. Apa yang terjadi di Batam? Awalnya sampai di bendara, saya juga dijemput, kami berempat. Kami dijemput oleh orang yang tidak pernah kami kenal. Dan dia pun kenal nama waktu itu, namanya Khusnadi. Satu aku tak tahu. Tapi sering dipanggil Pak Kumis kan. Kemudian itu kami pun dibawa ke penampungan. Sampai di penampungan pertama, Saya lihat perempuan dengan laki-laki gabung. Saya pun sempat tanya, Kenapa perempuan sama laki-laki ini gabung di sini? Teman-teman mengatakan, ini adalah penampungan bebas. Di sini kamu bisa pegang HP. Kamu sebebas-bebasnya kamu di sini. Saya bilang, masih adakah tempat penampungan lain untuk saya? Ada berapa orang di penampungan yang itu? Tidak bisa dihitung. Ramai? Ramai sekali. Sempat Pak Abas mengatakan, Kalau memang kau mau, Ada lagi tempat penampungan yang satu. Tapi di situ, Yang pertama, Kamu tidak boleh komunikasi lewat HP. Lewat HP siapapun tidak boleh. Yang kedua, Kamu harus tetap di dalam situ, Sampai kamu turun visa dari Malaysia. Terus, Dia mengatakan, Kamu di sini makan, Tunggu kami bawa makan, Baru kamu makan. Air juga. Begitu. Kami makan di penampungan cuma dua kali sehari. Jam 10 pagi, Juga jam 6 sore. Air pun tidak mencukupi kebutuhan kami. Kami hanya tidur di bawah lantai dengan karpet gulung. Ya, Begitu banyak teman-teman saya juga yang sakit, Termasuk saya sendiri. Sakit apa, Mbak? Saya pun mengeluh sakit. Kan dulu saya pernah dihantam pakai batu oleh suami saya. Terus kumat lagi karena dinginkan. Ya, saya kasih tahu sama Pak Abas, Sopirnya dia juga, Sopirnya pemilik PT itu, Pak Joni itu. Saya kasih tahu, Tapi Pak Abas pun mengatakan, Itu urusanmu. Karena uang yang sudah menjadi milikmu sudah dikirim. Nyatanya saya tidak pernah terima uang dari siapapun juga. Dari calon-calon awal sampai di Pak Joni pun seribu pun saya tidak dapat. Kasus ini juga kita sudah menetapkan juga ada sekitar 16 orang yang DPO ya, maksud saya. Itu berasal dari daerah perekutan. Nah, ini kita sudah kasihkan hasil penyidikan kita terhadap orang-orang yang 17 ini yang bisa diminta pertanggung jawaban itu ada di NTT. Ketika kita melakukan penindakan itu, pasti ada intervensi-intervensi dari pihak luar atau pihak-pihak yang berkecimpung di dalam jaringan trafficking ini. Terima kasih telah menonton!